Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua Ayo kita bikin lauk hari ini ya Teman-teman mau tak resepnya, disini resep-resep Nah teman-teman disini aku punya paha atas 1000 gram, 1 kilo ya Langsung 1 biji, jeruk nipis Ini udah saya potong-potong, langsung aja kita pindahkan Kenapa saya mau pindah ke tempat yang wadah yang besar? Karena ini ayamnya disini kan ada air ya Ini ayamnya jangan dimasukkan Nah ini langsung kita peras Kenapa pakai jeruk nipis ini? Agar ayam tidak bau amis Dan juga biar cepat lembut ya, ada asemnya Ini kita peras Bijinya kalau jatuh ke dalam gak masalah ya Karena nanti juga airnya ini kita mau buang Langsung kita aduk-aduk begini ya, biar terserap Disini saya punya bawang putih 10 biji atau 1 siung, eh 1 bulatan begini ya Jadi dikupas jadi 10 biji, 10 siung Kemirnya 3 biji Daun jeruk ada ini 3 atau 4 lembar Kita buang tengahnya jadi gampang digiling Langsung aja disini saya kasih garam 1 sendok teh Karena kita mau goreng ya, jadi kasih agak asin sedikit ya 2 sendok teh peres Jangan terlalu penuh Langsung saya kasih penyedap Ini penyedapnya Ini sendok tehnya agak besar ya Disini saya pakai 2 sendok teh Biar gampang menggilingnya Oke Langsung saya tambahkan Bubuk merica 1 sendok teh Ini langsung kita giling halus ya Nah ini udah ya Kita giling udah cukup halus Ini ayam Tadi kan kita udah kasih air jeruk ya Jadi ini saya pindahin langsung ke gilingan ini Langsung dari gilingan aja kita Marinasinya Nanti kita pindah ya Ini kan Kalau pakai Kita mau pakai Di apa namanya Pakai mesin Kita giling kan mau pakai air Kalau ini kan tanpa air ya Ini tanpa air Dia bisa lebih wangi Bisa lebih meresap Ini bumbunya semua Ada terkasih garam semua ya Jadi kita mau marinasi dia Satu maleman Taruh di kulkas ya Pendingin Ini terserah teman-teman Mau potong agak kecil boleh ya Ini saya nggak potong lagi Jadi besar-besar gini ya Nah satu biji-satu biji gini Paha atasnya Ini mantap sekali teman-teman Kita tinggal pindahkan Ke piring boleh Ke mangkok boleh Ke base comb juga boleh Ini tergantung ya Kalau kita mau goreng Seberapa banyak Bumbunya tinggal dikalikan aja ya Kalau kurang bumbu Juga kurang enak Ini namanya Ayam Marinasi bawang putih ya Ini udah kelihatan ya Kasih bumbu semua Kita langsung taruh di piring Nah teman-teman Ini kita pindah ya Ini nggak ada tutupnya Piringnya Jadi kita pindah Ke kotak Yang ada tutup Supaya kulkasnya Tidak bau Bawang putih Nah ini begini aja ya Kita langsung tutup Masukkan ke kulkas Nah teman-teman Ini udah ya Udah semalaman Saya taruh di kulkas Tillernya Aminnya sudah panas Kita taruh ya Langsung kita goreng Pakai api yang kecil Sedang kecilnya ya Jangan terlalu kecil Jangan terlalu sedang Takut cepat hangus Karena ini kan besar Sisa masuk Empat potong Ya kita goreng Sampai dia kering Sampai dia mateng ya Nah teman-teman Kita goreng Sampai begini aja ya Sampai begini Ini udah oke Ini udah oke banget ya Ini api gak terlalu besar Jadi kita bisa goreng Sampai 20 menit Ini bumbunya tadi ya Agak hangus sedikit Tapi gak masalah Nah Dia kering ya Kering gitu Dalamannya Ini kulitnya Ini udah oke Kita angkat Teman-teman Teman-teman gampang ya Masak ayam Bawang putih ini Mantap sekali Teman-teman disini Aku punya cabai Cabai keriting 50 gram 15 biji Cabai rawit Pedasnya 6 siung Bawang putih 4 lembar Daun jeruk Ini daun jeruk Semuanya kita buangin aja Tulang tengahnya Nah Daun jeruknya udah selesai Semua dibuang tulang tengahnya Ini mau kita haluskan Kita masukkan semua Nah kita masukkan Kita masukkan air Ada 200 Mili air Kita tuang Kita haluskan Nah ini udah halus ya Kita sisikan dulu Nah saya disini punya ayam Ayam pentungan ini ya Paha bawahnya aja Ada sekilo Atau 10 Pentungan Oke Sekarang saya mau Ini kita Kupas dulu kulitnya begini Jadi kita potong dulu Biar meresep ya Ini maksudnya Biar meresep Nah ini udah selesai ya Udah selesai Ini cabainya kita tuang Kesini dulu Kita tambahkan cuka Ini lebih kurang 1 sendok makan ya 1 sendok makan Cuka Garam Kita disini bikin 1 2 sendok Teh penuh ya Penyedap rasanya 1 2 3 sendok teh Nah disini Yang beda ya teman-teman ya Saya memakai Susu kental manis Tanpa gula ya Saya pakai susu kental manis 1 2 3 sendok makan Ini kita aduk dulu Sampai rata Kalau kurang asin Bisa kita tambahkan Karena Ada susunya ini ya Kenapa sih Saya kasih susu Agar Dagingnya ini Bisa lembut Sempurna Ini garam masih kurang ya Kurang asin ya Karena Si susu sudah manis Ini kita tambah garam lagi 1 sendok teh Langsung kita aduk Ke ayam ini Nah kita cari wadah yang tertutup ya Kita marinasi dulu Kalau enggak 1 malam Yang paling cepat-cepat 6 jam lah ya Biar meresep Bumbunya ke ayam ini Oke Ini kita tutup Kita simpan di freezer Selama 6 jam ya Teman-teman Ini sudah 1 maleman Lebih ya Sudah 1 maleman lebih Nah ini begini ya Jadi ini karena Pedas Sudah masuk Sudah meresep Sampai ke dalamnya Lihat Itu dalamnya sudah kelihatan ya Sudah masuk ke dalam semua Ini kita Mau kita pinggirkan dulu Ini kan ada airnya ya Ini ada airnya Ini semua Sudah saya pindahin ke piring Ini sisa bumbunya disini ya Sisa bumbunya ini Saya mau tambahkan Tepung terigu Perus sedang Lebih kurang 1 sendok Makan penuh begini Kita aduk rata Sudah oke Nah teman-teman Ini aku disini punya tepung Krispy Tapi yang butir-butiran gini ya Yang putih Agar kita goreng Ayamnya itu bisa Lebih krispy ya Nah ini kelihatan ya Ini begini kita Naruknya Kita pinggulinkan begini Kan kena bumbunya semua ya Langsung Nah ini harus kita beginiin Dia baru bisa Meresep ke dalam-dalamnya ya Ya cuman di buku-buku begini aja Nah ini kita bikin begini semua Eh mau pakai tepung apa aja Tergantung teman-teman sendiri ya Mau merek apa Mau tepung apa Tergantung Nah ini langsung kita masukkan ya Sudah panas Kita masukkan 5 potong disini Nah teman-teman Kita goreng ayamnya ini Sampai begini cantik warnanya Juicy banget ini ya Krispy banget Nah ini kita gorengnya yang kedua kali Nah teman-teman Ini goreng yang terakhir Ini sudah selesai Kelihatan Keringnya Juicy-nya Wow Oke banget Halo semuanya Kali ini Aku balik lagi ya Aku pengen nyobain Ini ada Ayam goreng Kayak di crispy gitu Oke Langsung aja kita cobain Gedehnya ada Wangi daun jeruk Selain wangi daun jeruk Ini juga ada Asa-rasa susunya gitu ya Pedasnya juga ada nih Enak juga Oke Ini kalau bagi aku sih Masih kurang pedas ya Cuma kalau bagi teman-teman yang Nggak bisa makan pedas Pasti ini udah pedas banget sih Oke Wajib banget cobain Karena ini enak banget Mantep Ini luarnya garing ya Dalemnya tuh Mantep banget Dia ngeresap semua Bumbu-bumbunya ya Ini luarnya Garing Dalemnya juicy gitu ya Enak banget Bakal gak habis Lebih banyak nasi ini Mantep banget Oke guys Mungkin cukup sekian aja Video makan-makan Dan video masa-masa kali ini Jangan lupa buat subscribe Like, comment Dan share ke semua teman kalian ya See you in another video guys Bye-bye Ayo teman-teman Jangan lupa ya Untuk mendukung terus channel Entanggerang Dengan subscribe, like, komen Dan share ke teman-teman Semoga video-video Entanggerang Bermanfaat Terima kasih